Laba-laba ini harus kamu hindari. Mereka adalah laba-laba paling mematikan di dunia. Sydney Funnel Whip Spider atau Attax Robustus. Mereka tercatat dalam genis Book of World Records sebagai laba-laba dengan bisa paling merubahaya di dunia. Sesuai dengan namanya, mereka tersebar di Australia. Laba-laba betina memiliki tubuh yang lebih besar dari laba-laba cantan. Meskipun begitu, laba-laba cantan lebih merubahaya dibandingkan betina. Sebab laba-laba cantan akan keluar untuk mencari mangsanya. Sementara betina, baby suka menunggu mangsanya yang menghampiri. Mereka suka membuat sarang di tanah untuk memancing serangga, kadal, pecoak, dan kaki seribu. Laba-laba ini memiliki tarian sangat tajam dan kuat yang bahkan bisa menembus patuh, bahkan kuku manusia. Satu gigitannya cukup untuk membunuh manusia hanya dalam waktu 15 menit. Inilah serangga yang mendapatkan jurukan semut singa. Namanya adalah Ed Ryan, atau kita lebih menenangnya sebagai undur-undur. Mereka mendapatkan kedua nama tersebut bukan tanpa alasan. Mereka berjalan mengunduk, dan mereka adalah predator yang buas. Odur-undur adalah hewan yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Terutama pada daerah berpasir dan gerik. Undur-undur akan menggali lubang berbentuk bulat, dengan kedalaman 2 hingga 5 cm, dan lebar 2 hingga 7,5 cm. Mereka havan menggali lubang bukan dengan mulutnya, tetapi menggunakan handumennya, yang terletak di area perut berbentuk oval, dan akan membuang pasir yang berbiham menggunakan kepalanya. Ketika lubang sudah siap, undur-undur akan masuk ke dalam pasir, mengisahkan baham di atasnya. Odur-undur akan menunggu bangsa yang lewat. Ketika sudah terjebak, mangsanya akan kesulitan untuk keluar. Mereka akan melempar pasir ke arah mangsanya, untuk mengganggu kesimbangannya. Hingga akhirnya, ketika mangsanya terjatuh, odur-undur akan menangkapnya menggunakan raham. Mereka akan menghisap sari-sari mangsanya sampai kerik, dan membuang sisa-sisanya keluar dari lubang. Meski sangat terdenam, ternyata, undur-undur adalah larva serangga. Setelah fase larva, mereka akan menyiapkan diri untuk menjadi kepompong berbahan pasir yang dipintal dengan sutra. Meskipun saat membentuk larva, mereka adalah predator. Namun, setelah keluar dari kepompongnya, mereka akan menjadi serangga yang lemah. Mereka akan memiliki empat sayap yang dapat dilunafat untuk terbang. Segilas, bentuknya mirip dengan capung. Yang membuat undur-undur dalam bentuk larva lebih terkenal dibandingkan undur-undur dewasa. Karena undur-undur dewasa hanya memiliki waktu hidup, 20 sampai 25 hari. Sementara fase larvanya, akan hidup hingga 3 tahun. Pada fase undur-undur dewasa, mereka tidak dapat makan apapun. Sisa hidupnya, hanya akan digunakan untuk mencari dan kawin dengan sang pujaan hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.